Nah, pagi tadi, rekan kita Mestri Syari ya, menyempatkan diri datang ke rumah R, bayi yang sengaja ditinggal ibunya di bingkir jalan. Iya, Niko. Jadi ini walaupun NR, ibu dari sang bayi ini tengah dalam pencarian polisi, namun pihak keluarga ingin agar NR segera pulang dan kembali berkumpul bersama keluarga. Hingga Rabu pagi, ibu dari seorang bayi yang ditemukan di sekitar area Teluk Gong, Jakarta Utara ini masih dalam pencarian atau masih dicari. Dan hingga kini memang bayi tersebut berusia 6 bulan dan kemudian dirawat oleh kakak dari ibu dari bayi tersebut. Nah, sudah bersama saya di sini, Bu Ita. Bu Ita, boleh diceritakan, Bu, sebenarnya bagaimana Bu Kronologi saat pertama kali mendapatkan kabar bahwa adik ini ditemukan? Saya kaget aja gitu. Pasti bilangnya sama tetangga, ada anak dibuang, mirip ponakan saya gitu. Pas saya lihat di HP, benar itu. Kalau itu ada saya yang ngebuang anaknya. Kemudian kan memang kalau dari pihak kepolisian, ini juga membantu gitu ya, Bu, ya, untuk mencari ibu dari bayi ini. Kalau dari pihak keluarga sendiri sebenarnya harapannya seperti apa, Bu, terkait dengan proses hukumnya atau proses pencariannya? Ya, harapannya, Mak, jangan sampai diperpanjang lah ya. Kasian adik saya gitu. Kan ini kan cuma karena dia banyak pikiran, kesel gitu ya. Dia kan nggak ada gangguan jiwa lah. Ya, saya juga nggak tahu juga masalahnya apa, seberat apa, kan nggak tahu. Menyuruh matangga orang, Bepnade sendiri juga kan nggak pernah ngomong gitu. Ya, kalau yang ini, yaudahlah gitu. Ini karena lagi hilap aja gitu mungkin. Apa nih langkah yang akan diambil selanjutnya untuk mencari kemudian ibu dari bayi ini? Ya, kita mau mencari aja sih ya. Cuma suaminya mau mencari kan kalau dia nggak kerja ntar diberhentiin. Dia bingung juga kalau nggak kerja. Ya, kita cari sebisanya aja lah, seininya sempatnya gitu. Ya, harapannya ya kalau menurut Kolea TV ya pulang. Laka udah di rumah, sehat. Dia juga nyariin mamanya, nggak usah takut. Pulang aja. Ya, saya pengennya mau begitu sih. Nggak ada perasaan suku. Terima kasih banyak ya, Bu Ita ya. Ya, jadi tiga hari pas siap kejadian atau ditemukannya bayi berusia enam bulan ini di sekitar area Teluk Gong, memang ibunda dari bayi tersebut yang diduga memang meninggalkan anaknya di sana masih dicari. Pihak keluarga juga sebelumnya terus melakukan pencarian, namun memang belum membuahkan hasil. Mifri Cari, Budi Raharjo, melaporkan untuk NET.